Intro Menyusun kebijakan di desa Sebagai mana biasa, saya juga tidak bosan untuk mengatakan Teman-teman, apabila ada persoalan yang perlu Perliterasi, perlu referensi Silakan rajin-rajin untuk mengunjungi Website dari Pus Bintek Palira Bisa juga di grup Gerakan Desa Merdeka Facebook Bisa pula di Twitter Instagram Juga di channel Youtube Pus Bintek Palira Bisa juga kalau channel Youtube-nya Saya juga ada yang dengan nama saya sendiri Nur Rojuki Di dalam pembakasan Menyusun kebijakan publik di desa ini Saya merujuk pada aturan Fokusnya ada di tiga peraturan Di tingkat kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 110 Tahun 2016 Dan 18 Tahun 2018 84 ini adalah tentang SOPK Pemerintah Desa 110 tentang BBD Dan 18 tentang LKD Selain itu Juga harus Dibaca Dicari Baik Baik Perde Maupun Perbuk di kabupaten masing-masing Yang memang merujuk pada tiga peraturan Menteri Dalam Negeri Baru kemudian Kita mengarah Atau memfokus pada Peraturan yang ada di desa Setidaknya Ketika kita bicara tentang kebijakan ini Maka Ada Perdes yang harus dimiliki oleh desa Karena Di dalam perdes ini nanti Akan bisa Mengambil Pijakan Mengambil peruncukan Di dalam Pengambilan Keputusan Atas kebijakan tadi Yaitu Tentang Kemenangan desa Penataan desa Kemudian Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Dimungkinkan Akan ada Perdes-perdes Kematik lainnya Yang Sesuai dengan Problematika Yang dihadapi Yang mendorong Diambil Keputusan Meskipun Tidak Betul Ada dalam Sebuah Perencana Selanjutnya Pengertian Daripada Kebijakan Kalau Berdasarkan Kamu Seperti Daripada Segali Kebijakan Kurangkaian Konsep Dan Asas Yang menjadi Pertoman Dan Dasar Rencana Dalam Pelaksanaan Suatu Pertamaan Kepemimpinan Kepemimpinan Dan Cara Bertindak Definisi Ini Universal Sekali Meskipun Mungkin Di dalam Konteks Pemerintahan Kebijakan Itu Di Arah Kan Pada Pengambilan Keputusan Atas Sesuatu Yang Tidak Ada Dalam Perencanaan Yang Tidak Disangka Yang Tidak Direncanakan Apa Sebenarnya Yang Melatar Belakang Harus Diambil Suatu Kebijakan Bagi Seorang Bepola Desa Bagi BPD Bagi LKD Bisa Juga Bagi Bagi Tingkat Kepemimpinan Yang Lainnya Karena Bicara Sebesar Persoalan Desa Maka Saya Mengujud Atau Menyembit Pada Kelembagaan Kelembagaan Yang ada Di desa Hal Yang Melatar Belakang Diterbitkan Atau Ditetapkan Kebijakan Ini Adalah Segala Problematika Yang Tumbuh Dan Berkembang Secara Dinamis Dalam Masyarakat Secara Yang Rencana Penanganannya Tidak Tertuang Tidak tertuang Di dalam Perencanaan Dan Diperlukan Dengan Segera Jalan Atau Alternatif Pemecahannya Bahasa Lainnya Itu Sebenarnya Kebijakan Itu Muncul Karena Adanya Problem Nah Gak Itu Dimana Problem Ini Ternyata Dicari Rujuan Tidak Ketemu Rujuan Dalam Anu Perencanaan Pertama Kalau Ini Katanya Dengan Di Disitu Anggaran Dan Problem Berarti Rpgm Rkpd Wapun Hpd Wapun Itu Perencanaan Tinduk Perencanaan Adalah Di Rpgm Dituangkan Atau Dinukil Setiap Tahunya Dalam Rkpd Kemudian Dilengkapi Penganggarannya Dalam Hpd Ketika Disini Diatra Tuan Tapi Ada Timbol Persoalan Dan Itu Harus Diambil Keputusan Maka Inilah Kebijakan Baik Sudara Sekalian